Jumlah Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, hari ini kita mendapatkan karunia lagi, kemurahan lagi untuk menjalani hari baru. Saya percaya anugerah Tuhan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita, apapun situasi dan keadaannya jangan lupa bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan baik kepada kita bagaimanapun apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, tapi sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang merasa bahwa beban hidupnya terlalu berat, hidupnya penuh dengan masalah dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling susah di muka bumi. Hatinya berat, hatinya penat, pikirannya kalut. Kemudian dia datang kepada seorang bijak dan orang bijak ini tanpa mengatakan sesuatu mengambil segenggam serbuk pahit lalu kemudian menuangkan serbuk itu ke dalam sebuah gelas yang berisi air putih. Orang bijak ini mengaduk serbuk pahit itu bersama satu gelas air putih, kemudian menyodorkan gelas itu kepada seorang pemuda ini dan memintanya untuk meminum. Dan ketika dia menyecap air yang bercampur serbuk pahit itu sangat pahit dan segera mungkin dia memuntahkan air itu karena rasanya terlalu pahit. Kemudian orang bijak ini mengajak pemuda ini jalan-jalan ke sebuah telaga yang tenang, ada air terjun yang gemercik di sana. Lalu kemudian jernih sekali airnya, hal yang sama serbuk pahit diambil satu genggam kemudian ditaburkan ke dalam telaga, mengambil satu batang kayu, diaduklah serbuk pahit itu dengan air telaga. Setelah saya melakukannya, orang bijak ini mengambil satu gelas dari air telaga itu dan memberikan kepada pemuda ini. Setelah diminta untuk diminum air itu, pemuda ini mengangkat gelas dan memasukkan gelas itu, air itu ke dalam mulutnya. Dan orang tua ini bertanya, bagaimana rasanya? Dia bilang segar, tidak pahit, justru membuat saya lebih kuat karena ada air yang membasahi kerongongan saya. Lalu orang bijak ini menjelaskan bahwa begitulah kehidupan. Sebenarnya serbuk pahit yang dituangkan di gelas dan yang dituangkan di telaga adalah serbuk pahit yang sama, jumlahnya sama, rasanya sama. Tetapi yang membedakan adalah tempat yang menampung serbuk pahit itu. Demikianlah hati kita, ketika kepahitan, persoalan, kehidupan ditampung di hati yang kecil, maka kepahitan, persoalan, kesulitan akan terasa begitu pahit, berat, dan susah. Tetapi sebaliknya ketika kepahitan, kesulitan, tantangan itu ditempatkan di sebuah hati yang luas, hati yang lapang, maka kepahitan tidak akan terasa. Tempat itu adalah hati kita, tempat itu adalah kalbu kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 14, demikian Firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan katakan ketika hatinya bersemangat, ketika hatinya lapang, ketika hatinya besar, dikatakan di sana, dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung kepahitan, dapat menanggung kesulitan, beban, dan persoalan kehidupan. Tetapi sebaliknya ketika hatinya patah, hatinya kecil, maka persoalan sedikit saja membuat kita goyah, membuat kita tidak mampu menghadapi persoalan. Lapangkan hati, besarkan hati, supaya menjadi tempat yang lapang, bagi kesulitan kehidupan, bagi tantangan kehidupan. Kiranya Firman Tuhan ini melolong kita untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan kekuatan dan semangat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk sahabat dari Firman Tuhan, bagi hari ini kami belajar untuk melapangkan hati, menerima setiap persoalan kehidupan dengan hati yang lapang, dengan hati yang besar, dengan hati yang diwarnai dengan syukur. Terima kasih untuk anugerahmu berkati setiap kami, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan dan tahun jab yang Tuhan percayakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.